Intro Bertempat di rumah jasa persewaan mobil rental milik Kumbu Dwi Cahyono berada di Desa Milang Asri, Kejabatan Panean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Satu unit sepeda motor plat merah untuk dijadikan jaminan rental. Jaminan satu unit sepeda motor plat merah sebagai jaminan rental ini sudah berada di tempat rental mobil selama hampir satu tahun. Atau sejak bulan Februari 2023 lalu. Diduka jaminan sepeda motor plat merah di rental tersebut adalah milik perangkat desa saat menyewa mobil hampir selama satu tahun. Hingga kini kondisi sepeda motor plat merah yang merupakan kendaraan operasional milik Desa Bungkuk, Kejabatan Parang Magetan terparkir di tempat rental mobil. Kondisinya mangkrak dihinggapi sarang laba-laba. Menurut Kombo Dwi Cahyono, pemilik persewaan mobil rental, pihaknya diberikan jaminan motor plat merah milik desa ini sebagai jaminan peminjaman mobil yang dilakukan perangkat desa Bungkuk hampir hingga satu tahun. Si penyewa mobil yang diduga seorang perangkat desa hingga kini belum juga dapat mengembalikan mobil rentalnya. Ceritanya itu Mas Adi itu rental mobil ke sini Mas. Dan kalau di sini rental kan prosedurnya harus meninggal sepeda motor sebagai jaminan karena bawa mobil dia bawa mobil Avanza waktu itu nyewa untuk satu hari. Tapi ternyata mobilnya digadaikan dan hilang. Otomatis motornya ditinggal di sini sampai dengan saat ini. Berapa lama di sini motornya? Satu tahun lebih Mas. Dia waktu ke sini itu sendiri apa ada temannya Adi? Waktu itu kayaknya ada temannya sih Mas. Tapi lupa sih ya Pak. Mas kalau kalau saya Adi sendiri kenapa sih Mas nggak dibalikin itu Mas. Mobilnya itu Mas. Sudah lama ya. Mobilnya itu digadaikan dan menurut penelusuran kita mobil itu kehilangan jejak Mas. Jadi dia menggadaikan ke sindikat mungkin ya. Terus dilepar-lepar lagi gitu loh Mas mobilnya. Jadi sampai ini mobil belum ketemu Mas ya? Belum ketemu. Mas belum nggak ada mungkin rupanya untuk melapor ke Bursa Mas? Belum Mas. Kita masih ngajak untuk keluargan aja. Menurut makanya kalau tadi barang lain atau bendala yang setara dengan kerugian tadi bisa Mas ya? Bisa. Silahkan. Senilai 150 juta lebih tadi ya? Iya. Senilai mobil aja pun nggak apa-apa. Kalau itu nominal bisa dibicarakan. Perangkat desa Mas duduk lebih? Perangkat desa. Memang sering Mas yang rental di sini Mas duduk? Langganan Mas. Makanya kita juga tidak curiga loh. Itu kan langganan rental di sini satu hari dua hari gitu. Menurut perangkat desa Bungguk, ia mengaku kedatangannya ke tempat rental untuk meminjam mobil selama seminggu. Kemudian ia menyewakan mobil itu ke orang lain. Namun hingga saat ini mobil rental itu raib tak kunjung dikembalikan. Sebenarnya kalau motor plat merah itu, enggak. Enggak saya gedekan. Motor itu kebetulan saya mau pinjam mobil rental, kebetulan saya bawa motor plat merah itu. Terus itu sebagai jaminan di sana. Saya tinggal di sana. Saya pinjam. Sebetulan saya pas nggak ada motor, motor saya dipakai sama istri. Sebetulan saya mau bekerja, nggak ada motor, saya pinjam. Saya pinjam di Pak Cari. Terus selanjutnya nanti diambil atau di mana ini Mas? Di tempat rental itu kan posisinya masih di tempat rental. Diambil. Bentar lagi diambil. Kemarin saya sudah telepon pihaknya pihak rental. Kemarin sudah saya telepon. Saya ngobrol sama pihak yang punya rental. Kemarin ya enggak apa-apa kalau mau diambil. Saya pinjamnya itu cuma satu minggu. Satu minggu memang saya butuh banget. Waktu itu memang saya perlu uang. Terus saya pinjamkan sama teman saya. Dan waktu saya mau ngambil pas lima hari. Lima hari pas itu Pak. Saya mau ngambil. Itu unitnya sudah nggak ada. Saya cari, cari, cari. Sudah nggak ada. Teman saya saya pinjamkan ke teman saya. Teman saya yang di Madiun, Tolopo. Saya pinjamkan. Tapi saya sudah bilang ini saya butuh uang. Tapi dalam waktu satu minggu nanti saya kembalikan. Itu sudah nggak sampai satu minggu. Lima hari mau saya ambil. Unit sudah nggak ada. Alasannya masih dibawa keluar kota. Masih dibawa sana gitu. Sampai saat ini. Sebingungan saya mau carinya. Kasus tersebut dibenarkan oleh Kades Bungkuk. Salah satu perangkat desa menyewa mobil rental dan meninggalkan motor plat merah untuk dijadikan jaminan. Saat ini pihak pemerintah desa sudah melayangkan surat sanksi tertulis kepada perangkat desa tersebut agar mengambil motor plat merah milik operasional desa supaya tidak berurusan dengan hukum. Perangkat desa itu membawa motor plat merah kemarin. Yang pertama yang jelas itu kan sebenarnya motor itu kan di pas pengambilan di apa di rental ya itu di lalahan perangkat saya itu membawa motor plat merah. Itu yang pertama. Terus kedua yang diceritakan tadi kan yang intinya motor itu mobilnya ya mobilnya itu kan dibinjamkan ke orang lain dan diambilkan kondisi sekarang itu bingung mencari unitnya karena dilarikan. Nah kami dari pemerintah desa yang jelas ketika ada perangkat saya seperti itu saya kan sudah memberikan peringatan secara linsat secara alisan kepada perangkat saya dan saya juga imbangin juga dengan secara tertulis karena di desa itu ketika ada kesalahan dari perangkat saya saya kan memberi surat peringatan pertama itu saya suruh ngambil dan segera terselesaikan kaitan dengan masalah plat merah itu karena kaitan dengan desa aset desa setelah SP1 selesai kemarin belum diambil akhirnya saya memberikan SP2 SP2 kepada peringatan saya tadi terus segera diambil plat merahnya dan segera masalah terselesaikan kalau kaitan dengan masalah pribadi saya enggak ikut-ikut juga yang jelas kami sebagai kepala desa yang jelas segera masalahnya terselesaikan dan ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua khususnya untuk perangkat saya semua perangkat desa saya semua jangan sampai karena kita sebagai tokoh ke wilayah di wilayah bukan masing-masing sebagai yang diduakan di pemerintah desa kita harus membeli contoh yang baik kepada masyarakat jangan sampai malah sebaliknya mungkin seperti itu dari kami dari mobil desa jadi mobil desa itu bukan untuk kepentingan desa apa ya? jadi itu memang masalah pribadi mungkin perangkat saya mungkin digunakan untuk apa untuk kebeluannya keluarga atau gimana kan saya enggak tahu yang jelas ya pas pinjem mobil ke rental itu pas pakai plat merah dan mau kalau di rental itu biasanya kan kita pinjem kita membalikkan mobil dan motor kita ambil lagi kan motornya akan untuk pulang terus ketika itu tidak selesai saya juga kasihan juga dengan bang saya saya suruh segera diselesaikan biar masalahnya biar bisa seperti biasa dari Magetan Tim Liputan Garda TV terima kasih Terima kasih telah menonton!